Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Wilhamsport Oke kembali lagi dengan Bung Ahai disini Tentunya dengan video yang berbeda dari Bung Ahai Nah video kali ini Bung Ahai akan memberikan Tips, trik Untuk toser Pemula Nah sebelumnya Bung Ahai mohon maaf Karena Bung Ahai disini Pakaiannya tidak seperti biasanya Memakai sarung Dan tidak memakai jirsi poli Jadi Bung Ahai ceritanya ini Baru selesai Jumatan Alhamdulillah baru selesai Jumatan Langsung bikin tutorial Posisi setter Pemula Oke sebelum lebih lanjut Jangan lupa like, komen, and subscribe Channelnya Wilhamsport Biar channel ini Makin berkembang Oke kita masuk ke pembahasannya Oke seperti biasa Bung Ahai disini Menyiapkan coachboard Untuk pelatih Bola poli Nah kita buka dulu ya guys Nah sekarang kita Pasang saja Yang akan bermain Atau simulasi yang akan bermain Nah Di posisi 1 Ada Nomor 2 Nomor punggung 2 Di posisi 2 Ada nomor Punggung 3 Di posisi 3 Ada nomor Punggung 6 Nah yang 6 ini Kita bayangkan saja Dia posisinya Toser atau setter Posisi 3 diisi oleh setter Posisi 4 Diisi oleh nomor Punggung 5 Posisi 5 Diisi Sama nomor Punggung 1 Posisi 6 Diisi oleh nomor Punggung 4 Nah ini Susunan pemain Misalkan dari tim A Nah Nomor 2 Ini posisi 1 Nomor 3 Posisi 2 Nomor 6 Posisi 3 Nomor 5 Posisi 4 Nomor 1 Posisi 5 Nomor 4 Posisi 6 Nah ini Simulasi tim A Nah disini Bung Ahai juga punya Bung Ahai juga punya bola Nah Disini Ceritanya Nomor 6 ini Setter Atau toser Nomor 6 ini Ingat Toser Nah pertandingan Dimulai Ingat ya Ini untuk Toser Atau setter Pemula Jadi kita belajar Cara rotasinya dulu Nah Rotasinya Toser ini Atau semua pemain Berputar Searah jarum jam Misalkan Dari sini Harus Berputar Searah jarum jam Jadi Muternya bukan Ke arah kiri Tapi ke arah jarum jam Seperti ini Ya Ini ke sini Ke sini Ke atas Sini Kesini Ini biasanya langsung Sub Atau Serpen Sekali Sekali lagi Kesini Muter 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 Oke Sekarang Kita bahas Posisi setter Oke Ceritanya Ceritanya Ini tim A Dan ini tim B Tim B Tidak ada pemainnya ya Guys Ini hanya simulasi saja Nah Ceritanya bola ada di Anak-anak Tim A Ini posisi awalnya ya Toser di tengah Posisi awal Tim A Serpen Atau Serpis Ambil bola Serpis Bola dilambungkan ke arah sini Nah yang Ini yang udah Servis Masuk lagi kesini Ternyata Bolanya Poin Ya Masuk Tidak out Masuk di pas garis Itu poin 1-0 Untuk Tim A Nah Apakah ini Langsung muter Atau berubah Jelas tidak Karena ini Bola masih ada di Tim A Masih awal Pertandingan Yang tadinya Kosong-kosong Jadi Satu kosong Tidak berubah Dulu Ya Nah Yang kedua Kita tulis saja Tim A Satu Kosong Satu kosong Nah Yang kedua Tim A Servis Tim A Servis Kemudian Bolanya Ternyata Nyangkut Disini Des Bolanya Nyangkut Jadi otomatis Poin Poin untuk siapa Untuk tim A Atau tim B Jelas Untuk lawannya Tim B Karena bolanya Tidak sampai Ke area Lawan Jadi Poin Untuk Tim B Menjadi Satu-satu Ceritanya Seperti itu ya Satu-satu Nah Nah Karena Disini Gagal Gagal Servis Bolanya Otomatis Diservis oleh Lawan Disini Ceritanya Lawan Servis Kembali Nah Servis Kembali Dis Bolanya Ternyata Lawannya Nyangkut Juga Ke net Pada saat Servis Nah Siapakah Yang akan Servis Atau Serpen Dari Tim A Apakah Nomor 2 lagi Jelas Tidak ya Nah Ini Ketika ini Ternyata Nyangkut Poin Dulu ya Poin Dulu Untuk Tim A Bolanya Dari Tim B Nyangkut Berarti 2 Maaf ya Pakai tangan kiri 2 1 2 1 Nah Yang Servis Siapa Yang Servis Yaitu Nomor 3 Nah Kita Apa Bisa Pindah Rotasi Pemain Karena Ini Poin Ya Poin Kita Rubah Muter Berarti Yang Nomor 3 Ini Nah Nomor Tiga Servis Yang Toser Ini Yang Pengumpan Tadi Pindah Ke Posisi 2 Yang Ini Pindah Yang Ini Pindah Ke Depan Nah Ingat Searah Jarum Jam Toser Atau Pengumpan Bola Kedua Ada Disini Nomor 6 Seperti Itu Kemudian Bola Diservis Oleh Nomor Tiga DS Bolanya Ternyata Nyangkut Lagi Di net Guys Ternyata Bolanya Nyangkut Berarti Poin Untuk Lawan Menjadi 2 2 Karena Bolanya Tidak Bisa Menyebrang Atau Melewati Net Atau Tidak Bisa Jatuh Di area Lawan Poin Menjadi 2 2 Apakah Ini Langsung Rubah Rotasi Jelas Tidak Karena Tidak Pindah Bola Terlebih Dahulu Nah Dari Tim B Ternyata Servis Lagi Servis Ternyata Nyangkut Terus Bolanya Guys Nyangkut Lagi Otomatis Poin Untuk Tim A Menjadi 3 2 Nah Siapakah Yang akan Servis Ingat Ini Toser Ya Siapakah Yang akan Servis Nah Yang akan Servis Di posisi 2 Yang Ini Geser Geser Rotasi Yang Dari Sini Geser Kesini Yang Dari Sini Geser Ke Atas Yang Dari Sini Geser Kesini Yang Nomor 5 Geser Kesini Nah Yang Setter Tadi Servis Kayak Gini Nah Ini Rotasinya Ya Guys Nah Ini Toser Ada Di Belakang Apakah Bisa Masuk Langsung Kedepan Jelas Kalau Misalkan Bisa Saja Kalau Misalkan Yang Tim A Spiken Tidak Berbahaya Nah Kenapa Tidak Berbahaya Jadi Toser Ini Bisa Masuk Kedepan Nah Boleh Boleh Saja Asalkan Jangan Melakukan Blok Kesemesan Lawan Kalau Melakukan Blok Karena Ini Pemain Belakang Itu Otomatis Akan Dimatikan Oleh Wasit Karena Pemain Belakang Itu Tangannya Tidak Boleh Lebih Dari Ketinggian Net Kecuali Di belakang Garis Serang Kalau Di depan Garis Serang Itu Tidak Boleh Ketinggian Di atas Net Tangannya Nah Ini Masih Di belakang Kita Coba Service Service Ternyata Bolanya Nyangkut Lagi Otomatis Poin Untuk Nah Poin Untuk Tim B Menjadi Tiga Sama Tiga Sama Nah Tiga Sama Bolanya Tidak Sampai Poin Tiga Sama Dari Sini Service Lagi Des Ternyata Bolanya Nyangkut Nah Siapa Yang Akan Serpen Atau Service Nah Yang Service Berarti Yang Nomber Berapa Coba Nomber Punggung Lima Yang Di Posisi Dua Tadi Yang Ini Pindah Kesini Nah Yang Ini Pindah Kesini Yang Dari Sini Pindah Kedepan Kesini Muter Ini Muter Yang Ini Service Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lebih Jauh Lagi Ke Pembahasan Seter Toser Kalau Misalkan Berada Di Belakang Seperti Ini Terlalu Jauh Boleh Nempel Saja Seperti Ini Nah Nempel Asalkan Badan Tidak Boleh Melewati Dari Pemain Yang Depan Ini Toser Tidak Boleh Melebihi Badan Dari Sini Baik Itu Kaki Dan Yang Lainnya Misalkan Kalau Misalkan Agak Sejajar Itu Tidak Apa Yang Penting Jangan Seperti Ini Itu Tidak Boleh Ya Guys Kalau Misalkan Nempel Sedikit Seperti Ini Boleh Boleh Saja Di Peraturan Yang Baru Oke Ini Kenapa Harus Nempel Karena Kalau Misalkan Di Belakang Itu Larinya Kejauhan Ketika Ada Bola Kedua Misalkan Ini Kita Lagi Main Bola Keduanya Misalkan Disini Dari Nomor Punggung Tiga Dilambungkan Kesini Ini Terlalu Jauh Setter Tetapi Kalau Misalkan Misalkan Nomor Tiga Di Passing Bolanya Jatuhnya Kesini Ini Bisa Cepat Mengejar Ke Depan Diangkat Oleh Setter Di Passing Atas Dispike Oleh Nomor Dua Poin Nomor Dua Dispike Poin Itu Jelas Boleh Ya Guys Asalkan Bolanya Misalkan Bolanya Jangan Tanggung Terus Langsung Dilewatin Atau Tosser Loncat Di Atas Ketinggian Net Terus Bolanya Dilewatin Ke Daerah Lawan Itu Tidak Boleh Ya Guys Nah Seperti Itu Jadi Untuk Tosser Pemula Daripada Di Belakang Ini Tosser Tempel Saja Pemain Yang Ada Di Depannya Itu Simpelnya Ya Guys Ditempel Saja Seperti Ini Biar Ketika Ada Bola Lambung Kedepan Mengopernya Tidak Terlalu Disini Udah Serpen Bola Berjalan Nah Kita Ulangi Lagi Nomor 5 Ini Serpen Dess Ternyata Pertandingan Ulet Bola Kesini Lagi Kesini Lagi Kesini Lagi Ternyata Dari Sini Ke Posisi Cross Dispike Posisi Cross Tosser Karena Tadi Nempel Tosser Maju Saja Seperti Ini Di Oper Ternyata Bolanya Dismash Oleh Nomor Dua Bolanya Nyangkut Ke Net Nah Ini Poin Untuk Lawan Berarti Poin Untuk Lawan Tim B Berarti Menjadi 4 Karena Bolanya Nyangkut Dismash Tadi Sama Tim A 4 3 Ya Seperti Itu Kemudian Serpis Dari Lawan Yang Tadinya Tosser Kan Udah Didepan Balik Lagi Ke Belakang Karena Ini Emang Posisinya Di Belakang Tadinya Nah Ditempel Saja Seperti Ini Itu Tidak Apa Ya Berarti Pemain Belakang Harus Siap Yang Dua Ini Karena Ini Tosser Siap Siap Untuk Mengambil Bola Kedua Ya Ditempel Seperti Ini Saja Nah Didorong Orangnya Kedepan Biar Tidak Terlalu Jauh Pada Saat Mengambil Bola Kedua Kalau Misalkan Di Belakang Uh Larinya Terlalu Jauh Ditempel Saja Di Di Servis Bolanya Nyangkut Lagi Ke Net Berarti Poin Dulu Untuk Tim A Menjadi Empat Sama Empat Sama Nah Empat Sama Siapakah Yang Akan Servis Jelas Ini Ya Nomor Punggung Satu Servis Karena Di Posisi Dua Yang Ini Pindah Kesini Yang Tosser Tadi Yang Di Tengah Ini Kan Tosser Yang Nomor Enam Kan Tadi Disini Pindah Kesini Tossernya Nah Yang Nomor Tiga Ini Pindah Kesini Pindah Searah Jarum Jam Yang Nomor Empat Pindah Kesini Yang Nomor Satu Itu Servis Servis Lagi Guys Ya Nah Ini Tosser Nah Tosser Kalau Bisa Jangan Diam Di Belakang Sini Ditempel Saja Ke orang Yang Diam Di Depan Seperti Ini Ya Ditempel Saja Didorong Saja Orangnya Guys Biar Tidak Terlalu Jauh Jadi Seperti Ini Ya Kan Tosser Dari Sini Didorong Kedepan Jadi Ketika Bola Kedua Bisa Dekat Enak Ngambil Bola Keduanya Tapi Kalau Misalkan Bolanya Disini Atau Bukan Bolanya Posisinya Disini Tossernya Ketika Ada Bola Kedua Buat Ngelambung Ini Terlalu Jauh Larinya Jadi Mendingan Tempel Saja Seperti Ini Terus Tempel Ini Sudah Bola Diservis Oleh Nomor Satu DS Pertandingan Ulat DS Balik Lagi DS Nah Bola Balik Lagi Kesini Ke Tim A Mengarah Ke Nomor Lima Tosser Yang Nomor Enam Ini Cepat Masuk Kedepan Ketengah Dekat Net Nah Kenapa Ketengah Dekat Net Jadi Biar Leluasa Mempassing Atau Mengoper Bola Ke Arah Orang Yang Mau Smash Bisa Ke Nomor Tiga Bisa Ke Nomor Empat Bolanya Dilambungin Oleh Nomor Lima Di Passing Atas Dispike Oleh Nomor Empat Des Ternyata Bolanya Masuk Karena Spikenya Keras Berarti Poin Untuk Tim A Menjadi Menjadi Lima Empat Nah Ini Tidak Tidak Muter Lagi Ya Karena Ini Poin Belum Mati Kalau Belum Mati Jangan Rubah Rotasi Pemain Ya Nah Masih Posisi Yang Sama Nah Ini Nempel Ini Jadi Pemain Belakangnya Ada Dua Dibantu Boleh Sama Ini Ya Lanjut Service Lagi Ternyata Nyangkut Bolanya Guys Nyangkut Kenet Berarti Poin Untuk Lawan Menjadi Lima Sama Nah Lima Sama Seperti Ini Nah Seperti Itu Lima Sama Ya Ini Masuk Lagi Ya Ini Tetap Di Belakang Pemain Belakangnya Jadi Ada Dua Karena Tosernya Ini Maju Ya Seperti Ini Oke Tosernya Masih Di Posisi Lima Di Pojok Sini Ini Tosernya Nempel Saja Disini Biar Tidak Terlalu Jauh Lari Ketengah Yang Deket Net Disini Oke Service Ternyata Bolanya Nyangkut Lagi Guys Nyangkut Lagi Berarti Poin Dulu Poin Dulu Untuk Tim A Menjadi Enam Enam Ya Enam Sama Ceritanya Enam Sama Eh Enam Lima Sari Enam Lima Enam Lima Nah Ini Karena Bola Disini Siapakah Yang akan Service Yang akan Service Kita Rotasi Dulu Tadi Tosernya Di Belakang Kita Rubah Rotasinya Yang Ini Service Lagi Yang Ini Pindah Pindah Tosernya Berada Di Area Sini Ya Di Posisi Satu Dua Tiga Empat Di Posisi Empat Ini Nah Se Ternyata Bolanya Out Guys Out Bolanya Out Poin Untuk Lawan Menjadi Enam Sama Enam Sama Posisinya Masih Disini Nah Ketika Bola Service Dari Lawan Ini Tosernya Tosernya Diam Aja Disini Ketika Bola Service Bola Melambung Ke Belakang Ceritanya Bola Melambung Ke Belakang Jatuh Disini Belum Jatuh Bola Melambung Ke Belakang Kesini Tosernya Cepat Lari Ketengah Boleh Ditukar Sama Yang Ini Ya Seperti Itu Atau Nah Seperti Ini Lari Tosernya Sini Di Oper Dispike Point Nah Point Nah Karena Ini Point Berarti 76 Ceritanya Seperti Itu Ya Kita Fokus Ke Pemainnya Ke Tim A Jangan Fokus Ke Point Ya 76 Ini Bayangin Saja Point Ya Jangan Fokus Ke Point Fokus Saja Ke Posisi Pemain Oke Oke Guys Gimana Sampai Sana Sudah Mengerti Sudah Ada Gambaran Nah Jadi Biasanya Kesalahan Setter Pemula Itu Biasanya Misalkan Nomor 6 Tadi Setter Disini Biasanya Ketika Pemain Rotasi Atau Muter Searah Jarum Jam Toser Ini Tidak Ikut Muter Biasanya Seperti Ini Ini Muter Ini Muter 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 Ini Service Biasanya Toser Hanya Diam Saja Disini Tidak Gerak Hanya Diam Saja Disini Tosernya Itu Jelas Jelas Akan Dimatikan Oleh Wasit Jadi Intinya Inti Dari Toser Pemula Ini Harus Ikut Muter Rotasi Searah Jarum Jam Jadi Jangan Hanya Diam Disini Ini Salah Ya Jadi Harus Muter Ikut Rotasi Seperti Itu Kalau Tidak Ikut Muter Ikut Muter Searah Jarum Jam Itu Pasti Akan Dimatikan Oleh Wasit Satu Sehingga Mendapat Kerugian Bagi Timnya Karena Itu Bisa Menghasilkan Poin Untuk Lawan Oke Guys Gimana Sudah Ada Gambaran Nah Nah Kalau Kalau Misalkan Masih Belum Mengerti Nanti Tanyakan Saja Di Chat Kolom Komentar Ditulis Saja Diketik Saja Tanyain Ke Bung Ahai Insyaallah Kalau Bung Ahai Bisa Bung Ahai Akan Jawab Insyaallah Sih Kalau Misalkan Rotasi Pemain Atau Rotasi Toser Insyaallah Bung Ahai Bisa Insyaallah Bung Ahai Juga Akan Jawab Oke Segitu Saja Video dari Bung Ahai Buat Teman Teman Yang Belum Mengerti Silahkan Diketik Saja Di Kolom Komentar Insyaallah Bung Ahai Akan Jawab Mohon Maaf Bila Ada Kata Bung Ahai Yang Salah Karena Bung Ahai Disini Hanya Manusia Biasa Terima Kasih Wassalamualaikum Wb Salam Olahraga